Hai semuanya, jadi hari ini saya ada Shopee Haul, gak tau kenapa mungkin karena kita semua lagi di rumah aja, agak pusing dan ya gak tau kenapa, pokoknya shopping online di Shopee, ini pertama kali saya beli baju di Shopee, dan ini juga pertama kali saya akan bikin haul dalam bahasa Indonesia, biasanya saya suka upload video di Youtube itu. Bahasa Inggris, jadi karena sekarang beli barang baju lokal, aku pikir kenapa enggak bikin video dalam bahasa Indonesia, jadi kalau mau lihat apa yang saya beli, tonton terus ya. Jadi aku beli beberapa barang di Shopee, dan sekarang kita unboxing dan akan coba bajunya, jadi pertama kali saya shopping di Shopee, Biasanya juga kalau shopping online itu buat aku agak susah ya, karena aku orangnya itu sebenarnya petit, jadi kecil banget badannya, dan saya juga badannya itu lebih ke pear shape ya, kalau kita bilang bahasa Inggris, jadi itu kayak buah pear. Jadi memang badan atas aku itu sangat kecil, tapi pah aku dan pantatku agak lebih gede, jadi kadang-kadang agak susah cari barang di online shop, terutama kayak kalau beli cana itu aku jarang banget beli di online, karena susah banget yang kayak muat badan aku gitu, kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang ya gitu lah, susah deh pokoknya. Jadi kebiasaan sih kalau beli online itu cuma atasan sama rok panjang gitu, atau rok mini gitu biasanya. Oke, yang pertama ini, oh ya aku ingat, ini adalah atasan warna pink, aku suka banget warnanya pink pastel gitu ya, terus ada kayak ikatan pinggang. Baju pink ini dari Tresen Store, satu namanya di Shopee, terus aku beli baju ini Rp76.855.000, kelihatan sih agak terlalu gede ya, cuma karena ada bank pinggang kelihatannya bisa muat sih. Bahannya ini kayak scuba, tapi lebih tipis daripada scuba deh, kelihatannya ini namanya kayak, apa sih, kayak kain waffle ya. Sementara ini kayaknya terlalu terang deh ya, kayak gini deh. Jadi, tetap terang, sorry maaf, bukan youtuber profesional. By the way, tripod gue itu sebenarnya agak terlalu pendek, jadi maaf kalau nggak bisa lihat seluruh badan. Oke, jadi bajunya ini kayak gini modelnya, kayak asimetrik juga, kayak gini. Bahannya sih enak sih, adem sih. Ini paling-paling ya, akan aku pakai ke kantor, nggak tau kapan itu ya, abis wabah corona ini. Jadi, ini bisa dipakainya kayak gini sih ya, aku lihat. Kayak gini. Menurutku sih bagus banget ya, terus ini kelihatannya rapi ya, kalau pakai baju atasan kayak gini ke kantor. Enak banget sih dipakai, aku paling suka pakai bahan kayak gini. Karena memang bajunya enak dipakai, ada mungkin agak gede dikit ya, karena aku memang orangnya itu kecil banget. Tapi, bagus banget sih tuh, bahannya nggak kusam sih, halus. Aku juga lihat di fotonya ini, bisa taruh bang pingganya di dalam bolongan ini. Jadi, kan bisa buka kayak gini guys, jadi bisa taruh bang pingganya di dalam. Terus diikat lagi, jadi bisa kayak dua model. Ini menurutku lucu banget loh. Jadi, udah belinya kurang dari Rp80.000 dan bisa dua model. Jadi, akan aku kasih nilai 4 dari 5, karena memang atasannya masih agak kegedean di sini. Tapi ya, aku orangnya kecil banget, jadi aku nggak akan komplain. Di next, kita buka paket warna hijau. Aku juga agak lupa-lupa aku beli apa, padahal aku belinya minggu lalu. Oke. Oh iya, ini aku ingat. Ini kayak semacam outer gitu. Ini juga keliatannya sih di fotonya bagus banget. Aku suka banget pakai warna orangnya, wow. Ini hijaunya keren banget guys. Aku orangnya tuh jarang banget pakai kair hitam, putih. Aku tuh bener-bener orang yang suka pakai warna gitu. Nggak tau ini kegedean enggak. Paling-paling kalau terlalu gede, gue kasih ke kakakku deh. Atau mungkin mamaku deh. Jadi, kalau outer warna hijau, jeruk nipis ini dari toko yang namanya Nabostor Original. Ini harganya Rp. 185.000. Aku bilang sih murah banget ya untuk kain yang pleated kayak gini. Cuma Rp. 185.000. Biasanya kadang-kadang itu bisa lebih dari Rp. 200.000. Kadang-kadang Rp. 300.000. Jadi, sekarang aku mau coba. Wow, aku suka banget warna ini. Keren banget. Tapi, aku tuh kayak bingung banget pakai ini. Agak susah gitu maksudnya iketnya gimana gitu. Karena kayak ada empat iketan gitu. Pokoknya 10 menit aku tuh agak pusing gitu. Nggak begitu ngerti gimana ini pakenya. Tapi, sekarang perasaanku udah tahu caranya. Pertama-tama, ya aku suka warnanya. Tapi, lengannya ini menurutku, karena aku kecil ya. Agak terlalu panjang dikit dan agak terlalu lebar. Paling-paling, nanti aku jahit dikit di sini deh. Biar nggak kelihatan terlalu lebar. Tapi, aku suka banget dengan outer ini. Bahannya sih agak panas ya. Leads ya mungkin. Jadi, kayak merasa berat. Jadi, agak panas. Karena sintetik. Bukan kayak cotton. Jadi, untuk atasan yang pertama yang warna pink itu. Maaf kalau aku nggak kasih contoh gimana cara pakenya. Tapi, menurutku itu kayaknya banyak banget udah model kayak gitu. Dan memang, apa, gampang banget. Tinggal pake cana hitam, atau krem, atau jeans aja juga bagus banget ya. Untuk, apa, atasan yang warna pink tadi. Tapi, kalau yang outer. Aku pake, apa, cana warna krem. Flats warna krem dan tas warna coklat gini. Perasanku ini cocok banget. Jadi, kayak gini guys. Kayak aku bilang, ini atasannya sih kegedean ya buat aku. Tapi, aku suka banget dengan warnanya. Terus, kalau memang mau beli ini, aku akan kasih contoh gimana cara pakenya. Karena, susah banget aku aja agak bingung gimana gitu pakenya. Jadi, ada empat tali. Sebenernya dipake kayak gini sebagai outer aja udah keren banget. Tapi, pertama-tama harus dibagusin dulu. Jadi, kerahnya gitu ada kerah. Karena ada tali yang didalem. Jadi, yang luar dulu masih dapat taliin bersama dari yang didalem. Terus, abis itu yang ini sama yang ini ditaliin. Jadi, yang luar sama yang luar. Terus, yang dalem sama yang dalem. Agak ribet sih, kalau pertama kali memang beli. Perasanku semua orang juga agak aneh. Terus, jadinya kayak gini deh guys. Aku suka banget sih. Ini sih aku akan kasih 3,5 dari angka 5. Karena, menurutku ini masih agak terlalu gede ya disini. Tapi, itu ya biasa banget. Cuma, aku merasa ini bahannya itu agak anget gitu ya. Agak panas gitu. Karena sintetis kan. Tapi, masih nyaman sih dipake. Cuma, perasaanku kayak aku bilang masih harus jahit dikit disini. Masih ada dua paket guys. Ini cukup terkenal, Mono Molli nih. Perasanku dimana-mana ada ya. Di Instagram aja. Aku sering melihat influencer pake ini. Makanya aku pengen coba aja sih. Beli baju dari Mono Molli. Jadi, aku beli dua barang dari mereka. Jadi, yang pertama ini atasan kayak gini. Wah, ini keliatannya sih mungkin terlalu gede deh buat gue. Tapi, aku gak tau. Tapi, aku lagi seneng banget warna hijau. Gak tau ya, tahun ini banyak banget barang yang aku beli itu warna hijau. Ini talinya tuh stretch gitu. Dari bahannya sih udah keliatannya adem gitu ya bahannya. Terus, ada nama mereknya juga disini. Mono Molli. Warna nya nafoli. Jadi, ini aku beli harganya Rp169.000. Nama ini... Nama atasan ini Hana Drake Tank Top. Sebenernya mau pake atasan itu dengan outerwear ini. Ini juga dari Mono Molli. Dan ini guys, murah banget aku belinya. Aku lagi kepengen memang cari outerwear warna krem kayak gini. Tapi, yang pengabandan. Aku ada dua outerwear gini yang warna krem. Tapi, panjang banget. Jadi, memang kepengen yang gak terlalu panjang sih. Ini aku belinya... Akhirnya, perasaanku Rp99.000 deh. Iya. Rp99.000. Dari harga Rp139.000. Dan ini namanya Helena Basic Outer. Ini juga ada beberapa warna sih. Cuma lagi pengen beli yang krem. Karena juga cocok dengan sana krem. Oke, mari kita coba. Oke, jadi ini atasan yang aku pikir akan terlalu gede. Cuma keliatannya ini sih muat aja sih. Jadi, pas deh. Aku happy banget. Aku pikir ketiaknya mungkin kayak terlalu gede atau apa gitu. Tapi, keliatannya enggak ya. Atasan ini sih lembut banget gitu. Suka banget deh. Jadi, aku kasih ini Rp4.500.000 deh. Karena memang ya masih bisa dikecilin dikit sih menurutku. Tapi, enggak deh. Keliatannya oke-oke aja. Terus, bahannya itu bener-bener soft banget. Aku juga suka warnanya gitu. Warnanya olive ini. Keren banget dan bisa dipakai seumur hidup. Jadi, bener-bener klasik gitu ya. Tank top yang klasik banget. Oke, kita coba atasan outer ini. Yang aku beli Rp99.000 saja. Salah. Oh my God. Ini lucu banget, guys. Ini outerwear-nya bahannya memang agak tipis. Tapi, ini memang bagus untuk cuaca Jakarta yang panas. Ini ada kantongnya. Jadi, menarik juga ya. Karena buat harganya. Aku lagi pakai canawana krem yang tadi. Ini juga bagus banget kalau ada kayak tas warna coklat. Suka banget, guys. Gimana? Menurut kalian? Keren, kan? Ini bener-bener comfortable banget, guys. Nyaman dipakai. Jadi, untuk outerwear-nya aku akan kasih 5 dari 5. Jadi, aku rekomen banget beli. Ini aku jadi kepengen beli warna lain. Mungkin kedepannya saya akan beli. Oke, sekarang tinggal satu paket lagi. Jadi, item terakhir ini adalah dress. Waktu aku lihat dress ini, aku jatuh cinta. Jadi, aku harap muat deh. Akunya tergedean gitu. Dress yang aku beli ini, dari toko yang namanya. Ini juga kelihatannya terkenal juga ya di Instagram. Ini namanya Clarin Clothing. Terus, ini mahal sih. Harganya Rp329.000. Tapi, karena aku suka banget dengan warnanya dan aku memang suka warna biru, aku udah nggak lihat harga. Jadi, aku main beli. Oke, jadi dress-nya kayak gini. Aku harap nggak terlalu gede. Ini pleatnya ini lebih soft daripada yang warna hijau deh. Kalau warna hijau tadi tuh masih ada kayak stretchy gitu. Kalau ini stretchy nggak terlalu. Jadi, mungkin ini lebih lembut ya. Makanya agak lebih mahal. Tapi, mari kita coba. Perasanku dressnya ini juga bisa dipakai dua model. Jadi, model pertama ini kan ada ikatan di depan. Ini bisa diikat di belakang. Nggak tahu ya, buat aku masih bisa ikat di belakang. Nggak tahu, karena aku mungkin badannya kecil. Ini bisa dipakai kayak gini. Jadi, dressnya ini bisa diikat di belakang. Ini lucu banget sih, guys. Ini buat aku tuh jatohnya itu maxi dress. Nggak tahu, kelihatan nggak? Ya, jadi sampai sini sih dressnya. Tapi, aku suka banget dengan warnanya gitu. Cerah banget. Like happy. Happy color. Keren deh. Terus, model kedua yang bisa dipakai adalah dengan mengikat di depan. By the way, gue suka banget styling mereka. Jadi, dressnya dipakai kayak sepatu wana putih sama tas wana putih itu keren banget. Aku bilang. Terus, model kedua itu bisa diikat di depan. Ini keren banget. Aku tuh bener-bener suka warnanya lho. Terus, pakai tas wana coklat again. Bagus banget. Jadi, kalau ini aku akan kasih lima dari lima. Karena aku bener-bener suka banget. Warnanya keren juga. Bahannya ini kayak gini. Plit juga. Cuma lebih halus aja, guys. Oke, guys. Jadi, itu barang semua yang aku beli. Jadi, aku beli 1, 2, 3, 4, 5 barang. Dan ini pertama kali saya beli di Shopee. Dan aku harus akui pengalaman aku. Bagus banget. Aku pikir ada beberapa yang mungkin agak terlalu gede gitu ya. Barangnya karena kayak aku bilang, aku anaknya kecil banget. Dan agak ya susah aja cari baju yang muat badan aku. Tapi, aku cuma mau bilang terima kasih udah mau nonton Shopee Haul aku. Mungkin ke depannya, kalau mau lihat lebih banyak Shopee Haul, bisa subscribe ke channel aku. Biasanya sih aku memang bikin video dalam bahasa Inggris. Tapi mungkin kalau mau lihat Shopee Haul dengan barang-barang lokal, bisa aku bikin lagi. Jadi, terima kasih untuk nonton video ini. Semoga kalian suka. And I'll see you next time. Bye!